Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yasib Akbar Alamsyah Nomor absen 35 dari kelas 11 Ibas 2 Saya akan menyampaikan presentasi tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah SWT Al-Quran didorongkan Allah SWT untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Untuk mengetahui petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran hendaknya seorang muslim giat membaca Al-Quran dan menadaburinya Perumpamaan orang mu'min yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga utul jah, baunya harum dan rasanya lezat Dan sebaliknya orang mu'min yang tidak suka membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, baunya tak begitu harum tetapi manis rasanya Ada pun orang munafik yang tidak membaca Al-Quran Tak ubahnya laksana buah dan zalah tidak berbau dan rasanya pahit sekali A. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah SWT Beriman kepada kitab Allah SWT Berarti menyatini bahwa Allah SWT Telah menurunkan beberapa kitabnya kepada beberapa rasul Untuk menjadi pegangan dan perdoman hidupnya Guna mencapai kebahagiaan hidupnya dan akhirat Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT Berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT Telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul yang berisi Wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia B. Kitab dan suhu Allah SWT telah menurunkan kitab dan suhu kepada nabi dan rasulnya Kitab yang dimaksud adalah kitab yang berisi peraturan ketentuan perintah dan larangan yang dijadikan perdoman bagi umat manusia Selain kitab, Allah SWT juga menurunkan wahyu yang berbentuk suhu Yaitu wahyu Allah SWT yang berupa lembaran-lembaran terpisah C. Kitab-kitab Allah SWT dan para penerimanya 1. Taurot Taurot merupakan salah satu dari tiga komponen yaitu Torah, Nabihin, dan Getubiin Tiga komponen tersebut Taurot terdapat dalam kitab suci agama Yahudi Disebut Biblia atau Alkitab Orang-orang Kristen menyebutnya Old Testament Atau Perjanjian Lama 2. Kitab Zabur Kitab Zabur adalah nama kitab suci yang diberikan kepada Nabi Dawud AS Salam Zabur berasal dari kata Dari kata Zabara Diasburu Zabur Yang artinya menulis Kitab Zabur berisi Kitab Zabur berisi 150 nyanyian Kitab Zabur tidak berisi hukum hukum Tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah SWT 3. Kitab Injil Kitab Injil adalah nama kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa AS Kitab Injil intinya berisi hukum Ajarkan kepada umat Nabi Isa AS Untuk hidup dengan zuhud Yaitu menjauhi kerakusan duniawi Hal ini meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang bersifat materialistik 4. Al-Quran Al-Quran adalah nama kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai nabi terakhir Kitab Al-Quran adalah kitab suci Kitab suci umat manusia, umat Islam 5. Al-Quran Al-Quran sebagai kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, diamalkan isinya dan merupakan wahyu Allah SWT Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman Al-Quran Al-Quran Sebagai seorang muslim Al-Quran 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 Al-Quran